Mall Malang Town Square atau Matos memberikan layanan drive-thru shop sejak dua hari lalu, Rabu 28 Juli. Dengan adanya ini, para pembeli tanpa keluar dari kendaraan bisa memasang makanan dan minuman lewat petugas yang berjaga. Di meja yang disediakan ada berbagai menu milik tenan yang berpartisipasi dalam program tersebut. Selain pembelian offline lewat drive-thru shop, tenan-tenan ini juga melayani pembelian online lewat aplikasi. Driver dari Gojek, Grab, dan juga Shopee Food, Silih Berganti, masuk ke Mall Matos ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Surya Malang, ada Silvia Nita Widiawati yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Silvi. Silvi bisa dijelaskan apa alasan atau latar belakang dibukanya layanan ini untuk masyarakat di sana. Halo, Silvi. Halo. Oke, Silvi bisa dijelaskan apa alasan atau latar belakang dibukanya layanan ini untuk masyarakat di Malang di sana. Ya, ini sebagai upaya dari manajemen mall untuk membantu penjualan offline dari para tenan yang buka di Matos. Memang tidak semua tenan buka ya, umumnya dari yang berusaha di bidang makanan dan minuman. Kebanyakan dari pembeli memang melaksanakan pembelian lewat online, namun dari pihak Matos memberi program ini agar masyarakat yang ingin ke mall tapi cuman beli beberapa barang bisa dilayani lewat petugas yang menjalankan program ini. Oke, berdasarkan mantauan Anda di lapangan di lokasi di sana, seperti apa persiapan dari para tenan ini di sana dalam melayanan atau dalam proses melayani masyarakat ini? Kalau dimulai dari petugas yang dilobi mall itu mereka memberikan materi makanan-makanan dan minuman yang bisa disediakan oleh mereka dari petugas mall akan menawarkan mobil atau driver yang lewat untuk menikmati program ini. Ada yang mau ada yang enggak, dari yang mau itu mereka akan ditanyai menu yang akan dibeli dan dijelaskan tentang tenan-tenan yang membuka layanan di program tersebut. Setelah itu dari pembeli akan mungkin memesan produk tertentu dari petugas akan mencatat dan mengirimkan catatan pesan itu ke tenan yang melaksanakan awal produksinya gitu. Oke, untuk animo masyarakat sendiri di Malang, di Palmatos sendiri, bagaimana informasinya terkait adanya layanan ini? Ya, kalau saya dari lokasi memang masih belum banyak yang mengetahui produk ini, tapi dari beberapa ada yang mau mencoba ya. Karena seperti salah satu driver dari Kediri itu, dia memang sengaja mau ke mall itu untuk membeli makanan di supermarketnya. Tapi ternyata ditawari ada layanan itu, sehingga dia mengudahkan dia enggak harus turun dari mobil, tapi menunggu di dekat petugas yang melayani pencatatan pembelian itu. Setelah itu dia tinggal menunggu dan nilai lebihnya itu dia tidak ditarik parkir ya. Dari pengelola, malah diberi struk untuk bebas parkir ketika meninggalkan mall tersebut. Oke, baik Tribuners. Dari animo setahu saya memang masih kurang banyak. Berarti nanti masih ada sosialisasi lagi, masyarakat terkait layanan ini seperti itu ya Sylvia. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melonton wawancara dengan orang di mobil asal Kediri Jawa Timur bernama Yunus. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ada postingan malam selalu melayani drive-thru. Saya coba, saya kan mau ke Kediri ini. Sekalian mampir, cari minum. Nanti setelah ini saya langsung arah ke Kediri. Tahu dari mana? Dari Kediri. Tahunya dari IG. Pak, kalau menurut Bapak, kayak layanan drive-thru seperti ini gimana? Ya sangat membantu. Kita tidak terlalu banyak ketemu orang atau bagaimana ketemu Tuhan. Katanya kan saya mau ke Ipermat, ternyata ada di sini. Yaudah saya lebih praktis kayak gini. Jadi pesen minuman aja ya? Iya. Pak siapa namanya? Pak Yunus. Pak Yunus. Asalnya Malang atau Kediri? Saya Kediri. Asalnya Kediri. Makasih Pak. Dibuners, informasi tadi seharusnya menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Pidanana, peserta kuliah petugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!